Nasib Alpes dialami oleh Oni Dewanti, 22 tahun warga pedukuhan Kepek, Kelurahan Pengasih, Kapanewan Pengasih. Mobil Honda Jazz dengan nopol AB1998C miliknya menjadi sasaran aksi pencurian dengan pemberatan modus pecah kaca pada Kamis 27 Februari 2020. Aksi ini pertama kali diketahui oleh Oni pada Kamis pagi ketika hendak mengambil barang di mobilnya. Ia mendapati kaca depan sisi kiri mobil sudah pecah dan tas di dalam mobilnya raib. Padahal di dalam tas Oni disimpan uang tunai senilai 12 juta rupiah, perhiasan emas seberat 10 gram dengan total 3,5 juta rupiah, serta sejumlah perlengkapan make up senilai jutaan rupiah. PLH Wakapol Reskulon Progo, Kompol Sudarmawan membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya juga sudah mendatangi TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti di antaranya Serpihan Busi. Dia mengatakan saat ini kasus tersebut tengah dalam penyelidikan. Timnya juga sudah diterjunkan untuk memburu pelaku. Sekiranya pukul 1 sewaktu korban atas nama Oni Dewanti, ini sewaktu mau tidur mendengar suara berak seperti kaca yang dipecah. Setelah itu terdengar sepeda motor di starter dan dipergerakan lari ke arah barat. Bambang Jati, Sorot Media Terima kasih telah menonton!